Hai woi Hai 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 Halo guys welcome back with me di channel to brother gaming Oke di video kali ini saya akan mereview hero baru ya guys dan disini saya baru mencobanya disini by the way saya masuk di advanced server guys biar kalian tahu hero baru ini memang terbilang sangat unik ya guys dan kenapa mountain itu selalu setiap bulannya itu pasti ada hero baru guys pasti guys nah karena biar laku guys biar ramai dan semakin berkembang Mobile Legends guys seperti itu by the way disini hero nya namanya kita lihat dulu namanya povis povius povius namanya povius nah hero povius ini hero povius ini typical hero fighter guys dan typical hero fighter jadi kita akan coba mereview hero nya seperti apa ya dari skill skill nya dan dan combo combo nya lalu disini by the way ada 3 skill ya guys yang pertama skill 1 AOE yang kedua CC skill 3 nya bling itu kalian pasti udah tahu ya untuk penjelasannya disini untuk skill 1 nya langsung aja kita coba dulu guys oke ini basic attack dulu kita coba basic attack nya nah seperti itu basic attack nya seperti itu disini saya belum pakai apa-apa ya seperti itu basic attack nya guys lalu sekarang kita lihat dulu pasifnya seperti apa pasifnya namanya deity intuition senjata povius antaros memiliki kekuatan misterius dan sangat sensitif terhadap mangsa yang bergerak cepat ketika hero lawan menggunakan skill blink atau charge dalam jarak 8 year dari astaros dia mengurangi semua cooldown skill povius selama 1 detik jadi semisal jaraknya segini guys nah caranya segini lah kira-kira ya nah itu itu mengurangi cooldown nya semua skill nya pv pv sini guys seperti itu lalu skill 1 nya kita coba seperti ini dia langsung kayak ada ada absorb terus kayak defense gitu ya ada defense nya warnanya ungu gitu kita langsung baca skill 1an AOE namanya Malefic Terror pv menghantam tanah dan mengeluarkan Astaro Street memberikan 650 magic damage kepada lawan yang terkena hit dan mengurangi movement speed mereka sebesar 25% selama 0,8 detik dapat di stack hingga 8 sorry hingga 3 meninggalkan lawan yang terkena hit olehnya merasa takut menyebabkan efek stun untuk menyebabkan kembali jika pv menyentuhnya dia memperoleh 750 shield selama 3 detik menyentuhnya kembali hanya mereset shield dan tidak dapat di stack skill ini memperoleh 1 charge setiap 6 kembali 5 detik hingga 3 charge gitu guys nah ini skill 1 guys oke lalu skill 2 nya skill 2 nya kita coba dulu ya oke ini damage cc ya skill 2 nya ini jaraknya jauh sekali skill 2 nya langsung coba ke ini oke helala ini guys nah gitu jadi dia kayak ada mata satu lalu mencaplok gitu ya kayak memakan gitu ya guys kita ulangi lagi sekali kita deketin aja lah nah seperti itu guys skill 2 nya siapa ini Astoros Ace pvs memanggil Astoros Oculus yang memperhatikan lawan mengurangi movement speed lawan manapun yang melekahkan kaki diantara tialasnya sebesar 40% setelah 1 detik Astoros Oculus mulai menyusut dan menarik semua lawan diatasnya ke tengah memberikan 600 magic damage jadi semua ini adalah magic damage guys semua skill nya ini ternyata magic damage bukan physical damage ya berarti nanti build nya itu adalah magic damage gitu guys kalau kalian buat semi atau hybrid itu ya kurang paham sih memang karena ini hero baru juga ya guys nanti akan banyak player player yang jika akan rilis di original server mereka akan menggunakan build build yang berbeda pastinya guys lalu ulti nya nah ulti nya ini kita tidak bisa langsung gunain ya guys nggak bisa gunain guys gitu harus ke hero ini kita coba langsung ke hero ya menantali ini menantali ini 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 vl 2 harus dekat ya nggak bisa walaupun dekat guys gitu Jadi Skill 3 nya ini Atau ultinya hero pavice ini Pertama memang dia harus skill 2 dulu Harus cc dulu Jika mengenai skill 2 mengenai Badan lawan baru nanti akan Terpicu skill 3 nya Seperti itu dia akan ngeblink Untuk mengikuti Hero lawannya guys Kita baca dulu skill 3 nya Di t-force Astaroth terus mengawasi area Seluas 8 nya di sekeliling pavice Jika dia melihat hero lawan menggunakan Skill bling atau charge Dia akan aktif untuk memberikan mark Pada mereka selama 3 detik Selama periode ini pavice dapat Langsung melakukan bling ke lokasi Mereka untuk memberikan Pagulan kuat Memberikan 900 magic damage kepada target Setelah pavice mengaktifkan efek ini Skill ini terbuka selama 10 detik Sebelum memasuki cooldown Wow Cukup bagus ya guys Nah kalau dia kena itu Gitu guys Nah Kayak gitu Nah itu bagus kan Jadi Kalau skill 2 nya itu terpicu Bisa digunain 2 kali guys Gitu Nah setelah digunain 2 kali Dia akan cooldown Kitar 30 detik Itu guys Nanti kalian komen di bawah aja ya Ini hero ini Layak gak sih dibeli Cocok gak sih Buat kalian yang Mungkin user fighter Offliner yang dimana Hero ini tuh Harus Ini ya Maximal 2 kali sih Wih ada hasilnya Seperti itu guys Untuk skill-skillnya Seperti itu ya Cukup unik dan menarik Untuk dibahas untuk hero ini guys Dan dimana hero ini tuh Gak tau berasal dari mana ya Tanya aja muntun guys Saya gak tau Dia terinspirasi dari mana gitu Biasanya kan hero lain tuh pasti ada Atar belakangnya guys Nah disini Saya akan mencoba full item ya Mencoba full item Dan mau melawan Lord Disini saya pake Buildnya seperti ini ya Nah ternyata Kalau dibuild Assassin Dibuild marksman Psikal Itu Kurang guys Demikian gak akan keluar semua guys Itu kalau dibuat Psikal guys Berarti bagusnya itu Magic guys Kita liat ya Dihabus dulu ya Berarti bagusnya magic Kita pake yang build normalnya ya Normalnya aja Normalnya Dan pake ini Ini normalnya seperti ini ya Seperti itu Ini hero tuh memang Sangat keren sekali guys Menurut saya sih keren sih ini Nanti kalian komen komen aja di bawah ya guys Seperti apa pendapat kalian tentang hero baru ini guys Ya nanti siapa tau Apa Muntun itu menonton video ini guys Biar dia tuh bisa Mungkin memperbaiki Atau yang ada yang Mungkin kurang suka dari apanya gitu kan Seperti itu By the way Natalia juga di revamp ya Sama Karina Info aja sih Oke Mungkin videonya segitu dulu ya guys Untuk video Video kali ini Jadi review videonya cukup Dulu ya kan Dan Jika kalian suka video ini Silahkan like guys Dan subscribe Karena subscribe itu gratis Dan saya ingatkan lagi Untuk 25 subscriber Nanti akan ada Giveaway 7 skin spesial guys Dan yang sudah komen Di postingan dulu saya Yang akan saya pilih Pemenangnya 25 subscriber guys Ya kan Dan Jika kalian yang baru gabung Atau belum tau Giveaway nya Kalian bisa Scroll-scroll aja Di Komunitas Di channel saya Tab di komunitasnya Lalu Atau di instagram To brother gaming guys Seperti itu Dan thank you Semuanya udah nonton Dan See you next video Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton